Halo Goli Sobat Guys Jadi kali ini Kita teh Kita mau Mancing Nah guys Jadi kali ini kita Sedang bermancing belut Karena belutnya tidak dapat Jadi kita mendapatkan yang ada Yaitu kerang tawar Ini kerang tawar Yang asli dari Tanah pas yudang Ini enak Kalau dimakan menggunakan semara Yang pedas guys Jadi stay tune terus Tunggu masaknya Pasti jauh Guys kali ini kita teh Mendapatkan si kerang tawar ini Dari Katanya suruh jujur ya guys Jadi dari ini Punya uak entur Jadi kalau yang gini kan Enggak ditanam ya guys Jadi tumbuh sendiri ya Jadi kita bolehlah mengambil Ntar kita Ntar kita kasih tau si uaknya Nah guys Jadi kita akan melihat ya Kenapa Kan pasti ada yang Ini yang heran ya Kenapa kita memilih yang besar Sama yang kecil Yang kecil ini bukan dikarenakan Masih kecil ya guys Dikarenakan Bobot dari orang tuanya Yang kecil Yang kayak ini besar ya guys Jadi kita Ini bukan anak kecil guys Ini sudah tua ya Dan sama Umurnya sama yang besar ini Cuma bedanya Yang ini kecil guys Karena dari turun temurunya Kecil ya gitu Nah Jadi pertama-tama Kita akan Mencuci si Kerang tawarnya ini Menggunakan air bersih yang Ini ya guys Nah yang ini guys Lalu Kita akan Melewap ya guys Atau mendidih Mendidihkan air panas Dan masukkan si ininya Sampai si Rumah ininya Terbuka guys Karena Si rumah ini Ketika kita Masukkan ke dalam air panas Akan Membuka ya guys Si rumahnya Nah Jadi Kalau kalian mau tahu Masaknya kayak gimana Yo Terus Langsung Setelah saja Di channel Lokotre Official Yo Langsung Nah Kayak gini sajalah Yang penting bersihnya Bang Yang ini 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 Ya Tidak ada air ya Tidak ada air yang Besar Di sini Jauh ke sumurnya Kalau ke sumur itu Kalau itu Guys Jauh Sumber Umum Di situ ya Jadi kita menyucinya Di sini aja Yang dekat-dekat ya guys Nah jadi teman saya ini sedang mencuci ya guys Supaya sekarang ya Terjauh dari bakteri Sama kuman ya guys Karena di pesawahan sering Bukan kuman guys Seperti obat padi ya guys Seperti Kotoran ayam Kotoran kambing Selalu dipakai pupuk ya Jadi kita harus mencucinya dengan Lebih baik supaya terhindar dari Pupuk padi ya guys Karena disini kami Tempatnya berada di tengah-tengah Pemukiman pesawahan guys Jadi kami disini Tidak kekurangan sumber makanan Yang dari alam guys Contohnya Tawe Kerang Kerang tawar Nah jadi Si mamang Lagi mau cuci ya guys Dan disitu juga Ada warga ya guys Disitu tuh Itu seperti gubuk ya guys Ada bapak-bapak sedang Membabad Iya Babad balong Atau babad Ini Saat-sat Saat-sat Nah kita Tengok Gunaan Nah itu Itu Bapak-bapak Jelas lah guys Baik lah Baik lah Baikin Hai ah kita akan tambahkan air ya kita tambahkan air di sini secukupnya wis up up sampai katanya tuh mahigus pinuh ini terlalu banyak ya kerangnya airnya ini udah agak apa-apa lah untuk kes tentu klip guys jadi kita sudah menggodong di si kerang tawarnya dan ada beberapa yang sudah bekeh guys atau bukan bekeh atau sudah terbuka kayak guys ya itu guys tuh nah itu putih guys itu dalamannya dan si apinya padam nah kita sedang memindahkannya ke warna yang baru ya kita akan dicuci kembali ya biar bersih Oh nah ini dagingnya nih tuh kita pisahkan dulu dari cangkangnya ya bisa kan nanti kita cuci sebuang kosorannya Oke kita cuci kawan udah kotor sekali kita cuci sampai bersih Sampai tidak ada udah keruh kayaknya begini nih Oke udah bersih tadi banyak tinggal jadi sedikit ya kita tunggu langsung bakar ya nanti tunggu apinya Ruhai ya sambil menunggu Ruhai ya kita mutunatuh Uuh wow oke sopila 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 bumbu-bumbu nah ini spesial kita kupas dulu nanas lalu kita urak panas habis panas-panasan kita lotek guys nah ini senjata gula gula asli guys selamat menikmati lalu terasinya kok nah terasinya guys udah jadi kita coba hmm bismillahirrahmanirrahim hmm anjing stop guys serasa ikan guys serasa ikan hmm hmm anjing Terima kasih.